Baik, selamat siang adik-adik. Kemarin kita telah tahu bentuk saklar, simbol saklar dan gambarnya. Nah sekarang saya akan jelaskan tentang cara kerja atau penjelasannya. Jadi yang pertama adalah itu ada dua kabel. Kabel ini adalah kabel fasa dan ini adalah kabel nol. Biasanya ini warna biru, ini warna hitam. Arus lesernya mengalir dari sini masuk ke sini, masuk ke tuas satu. Jika saklar ini diturunkan, dinaik atau dionkan, maka akan mengalir arus ke lampu ini. Karena lampu ini sudah disambung nol, sehingga lampu ini bekerja. Demikian pula untuk saklar seri. Saklar seri, yang ini adalah fasa hitam, masuk ke tuas di sini, kemudian dijamper. Sehingga arus akan mengalir. Jika saklar yang tuas satu dinyalakan, maka akan mengalir ke lampu satu dan lampu satu akan menyala. Kemudian jika tuas nomor dua di-onkan, akan mengalir arus listrik ke lampu dua. Lampu ini akhirnya bekerja. Demikian, terus untuk saklar tukar. Saklar tukar sama. Jadi saklar tukar pertama, fasanya bisa lari ke saklar tukar di tempat nomor satu. Nomor satu ini ada satu, dua, tiga. Ini C ini adalah kamen, jadi fasanya mengalir ke sini. Karena ini tuasnya masuk ke satu, maka mengalirkan arus ke saklar tukar dua, masuk ke satu, sehingga lampu satu, lampu ini akan menyala. Nah, ketika tuasnya ini dipindah ke dua, lampu ini akan mati, sehingga nanti bisa dinyalakan dari sini. Kita lihat, ketika tuas nomor dua berganti, maka akan mengalirkan arus ke dua sini. Ketika saklar sini dipindahkan ke dua, lampu ini akan menyala. Sehingga lampu ini bisa dinyalakan dari sini, bisa dimatikan dari sini. Demikian pula bisa dinyalakan dari sini, dan bisa dimatikan dari sini. Peruntukannya adalah untuk tangga. Jika tangga, kita pertama naik dari sini, menyalakan lampu, kemudian naik ke atas, kemudian kita pencet ke tuas dua, agar lampu ini bisa mati. Demikian penjelasan singkatnya. Terima kasih, semoga mengerti.